Taksi terbang Ehang 216 resmi melakukan demo flight di kawasan udara Kabupaten Kelongkung, Bali. Taksi tersebut merupakan kendaraan udara otonom dengan kapasitas dua orang penumpang. Ehang 216 ini kami harapkan dapat menjadi pionir inovasi serta implementasi kota pintar berbasis digital dan juga menjadi solusi mobilitas yang efisien dengan harga yang terjangkau, ungkap Direktur Utama Prestige Image Motochar, Rudy Salim. Ia mengatakan, Ehang 26 dapat menempuh daerah terpencil. Dengan demikian, motor itu bisa menjadi solusi akses jalur darat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung kesehatan di Indonesia karena aman dari polusi. Taksi terbang Ehang 216 ini nantinya bisa mengatur penumpang di area perkotaan dengan memanfaatkan jaringan internet dan dikendalikan oleh pilot. Di darat, ujaru Rudy. Sementara, Rudy menyebut Ehang 216 memiliki kemampuan terbang sejauh 30 km dan mampu mengangkat beban maksimal 220 kg untuk satu kali pengisian baterai. Selain itu, Ehang 216 juga dapat melaju dengan kecepatan maksimal 130 km per jam menggunakan tenaga listrik. Saat ini, Ehang 216 masih menunggu izin regulasi untuk bisa resmi terbang komersial di Indonesia. Rudy. Mengklaim Ehang 216 memiliki tingkat keamanan tinggi dengan 16 baling-baling dan telah dicoba terbang di lebih 40 kota di 8 negara. Sementara, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo mengatakan pesawat berpenumpang tanpa pilot akan menjadi moda transportasi modern yang mengubah gaya hidup milenial dalam beberapa waktu ke depan. Sementara, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo mengatakan pesawat berpenumpang tanpa pilot akan menjadi moda transportasi modern yang mengubah gaya hidup milenial dalam beberapa waktu ke depan. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo mengatakan pesawat berpenumpang tanpa pilot akan menjadi moda transportasi modern yang mengubah gaya hidup milenial dalam beberapa waktu ke depan.